Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak G.S. Kali ini kita akan membahas buku tema 4, kelas 6, halaman 127 dan 128. Di sini, kita diminta untuk menghitung luas permukaan bangun gabungan. Nomor 1 merupakan gabungan 6 kubus dan membentuk sebuah balok. Ada 2 cara dalam mencari luas permukaan bangun tersebut, yaitu menggunakan rumus untuk mencari luas permukaan balok, di mana jika kita hitung bangun gabungan tersebut mempunyai panjang 27 cm, lebar 9 cm dan tinggi 18 cm. Dan cara kedua adalah menghitung luas persegi dan mengalihkannya dengan jumlah sisi persegi yang membentuk bangun tersebut. Semisal, di nomor 1, jumlah sisi persegi dalam bangun gabungan tersebut ada 6 bagian depan, 6 bagian belakang, 3 bagian atas, dan 3 bagian bawah, 2 bagian kanan, dan 2 bagian kiri. Jadi, total ada 22 sisi persegi membentuk bangun tersebut. Sehingga luas permukaannya adalah luas permukaan sama dengan 22 dikali luas persegi, sama dengan 22 dikali sisi, dikali sisi, sama dengan 22 dikali 9 cm, dikali 9 cm, sama dengan 1782 cm pangkat 2. Atau bisa menggunakan rumus balok, yaitu luas permukaan balok sama dengan 2 x panjang x lebar, ditambah 2 x panjang x tinggi, ditambah 2 x lebar x tinggi, sama dengan 2 x 27 cm, dikali 9 cm, ditambah 2 x 27 cm, dikali 18 cm, ditambah 2 x 9 cm, dikali 18 cm, sama dengan 486 cm pangkat 2, ditambah 972 cm pangkat 2, ditambah 324 cm pangkat 2, Sama dengan 1782 cm pangkat 2 Nah hasilnya akan tetap sama yaitu 1782 cm pangkat 2 Nomor 2 merupakan gabungan dari 4 kubus Dan jika kita hitung banyak sisi persegi penyusunnya adalah 4 bagian depan, 4 bagian belakang, 3 bagian atas dan 3 bagian bawah Serta 2 bagian kanan dan 2 bagian kiri Total ada 18 sisi persegi penyusunnya Sehingga luas permukaan bangun tersebut adalah Luas permukaan sama dengan 18 x luas persegi Sama dengan 18 x sisi x sisi Sama dengan 18 x 7 cm x 7 cm Sama dengan 882 cm pangkat 2 Nah luas permukaannya adalah 882 cm pangkat 2 Disini tidak bisa pakai rumus balok ya Dikarenakan bentuknya bukan balok Nomor 3 merupakan gabungan dari 2 kubus yang membentuk balok Dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tingginya 10 cm Serta jumlah sisi persegi yang membentuknya ada 10 sisi persegi Maka luas permukaan bangun tersebut adalah Cara 1 luas permukaan sama dengan 10 x 10 cm x 10 cm x 10 cm Sama dengan 1000 cm pangkat 2 Cara 2 menggunakan rumus luas permukaan balok Luas permukaan sama dengan 2 x panjang 3 x lebar Ditambah 2 x panjang x tinggi Ditambah 2 x lebar x tinggi Sama dengan 2 x 20 cm x 10 cm Ditambah 2 x 20 cm x 10 cm Ditambah 2 x 10 cm x 10 cm Sama dengan 400 cm pangkat 2 Ditambah 400 cm pangkat 2 Ditambah 200 cm pangkat 2 Sama dengan 1000 cm pangkat 2 Nah ini bisa menggunakan 2 cara Karena bangun gabungan tersebut berbentuk balok Sudah paham kan? Selanjutnya nomor 4 merupakan gabungan dari 3 buah kubus Dan jika kita hitung banyak sisi persegi penyusunnya Ada 3 di depan, 3 di belakang, 2 di atas, 2 di bawah, 2 di kanan, dan 2 di kiri Total ada 14 sisi persegi Sehingga luas permukaannya adalah Luas permukaan sama dengan 14 x luas persegi Sama dengan 14 x sisi x sisi Sama dengan 14 x 12 cm x 12 cm Sama dengan 2016 cm pangkat 2 Nah jika kalian ada pertanyaan atau masih bingung Silahkan tanyakan di kolom komentar ya Selanjutnya dibangun nomor 5 Bangun kelima merupakan gabungan dari 7 buah kubus Dan jika kita hitung banyak sisi persegi penyusunnya Ada 7 di atas, 7 di bawah, 3 di depan, 3 di belakang, 3 di kanan, dan 3 di kiri Total ada 26 sisi persegi Jadi luas permukaannya adalah Luas permukaan sama dengan 26 x luas persegi Sama dengan 26 x sisi x sisi Sama dengan 26 x 10 cm x 10 cm Sama dengan 2600 cm pangkat 2 Lalu bangun ke 6 merupakan gabungan dari 2 buah kubus dengan panjang rusuk yang berbeda Maka cara mencari luas permukaan adalah Dengan menghitung luas 5 sisi persegi bangun pertama Ditambah luas 5 sisi persegi bangun kedua Ditambah luas sisi yang tidak berhimpit Sama dengan 5 x luas persegi 1 ditambah 5 x luas persegi 2 ditambah luas sisi yang tidak berhimpit Sama dengan 5 x sisi 1 dikali sisi 1 ditambah 5 x sisi 2 dikali sisi 2 Ditambah sisi 1 x sisi 1 dikurangi sisi 2 dikali sisi 2 Sama dengan 5 x 10 cm dikali 10 cm ditambah 5 x 6 cm dikali 6 cm Ditambah 10 cm dikali 10 cm dikurangi 6 cm dikali 6 cm Sama dengan 500 cm pangkat 2 ditambah 180 cm pangkat 2 ditambah 64 cm pangkat 2. Sama dengan 744 cm pangkat 2. Nah, jika kalian ada pertanyaan ataupun masih bingung, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Terakhir, kita diminta menggambar bangun gabungan dan menghitung volume serta luas permukaannya. Di sini pakai contohkan seperti ini. Ini merupakan gabungan dari 5 bangun kubus. Dan jika kita hitung permukaan bangun tersebut merupakan gabungan dari 20 sisi persegi. Maka volume bangun tersebut adalah volume sama dengan 5 dikali volume kubus. Sama dengan 5 dikali rusuk, dikali rusuk, dikali rusuk. Sama dengan 5 dikali 6 cm, dikali 6 cm, dikali 6 cm. Sama dengan 1080 cm pangkat 3. Sedangkan luasnya sama dengan 20 dikali luas persegi. Sama dengan 20 dikali sisi, dikali sisi. Sama dengan 20 dikali 6 cm, dikali 6 cm, sama dengan 720 cm pangkat 2. Nah, cukup sekian pembelajaran bersama Pak KS kali ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.